Dan kalau sudah lupa penyakit lupa itu suka gak ingat gitu Gini Pak, pertama Dalam etika menuntut ilmu Harus saling menghormati antar sesama guru Dan menghormati antar murid kepada gurunya Penghormatan orang ulama itu Ulama yang baik Itu tidak mungkin menyalahkan satu sama lain Seorang ulama baik sekalipun menilai Apa yang disampaikan oleh rekannya itu lemah Atau bahkan palsu Dia hanya memberi catatan saja Saya beri contoh begini Fikih sunnah karangan siapa? Sayyid Sadiq Ada lagi seorang datang Kemudian mengarang kitab namanya Sohih Fikih Sunnah Ketika diteliti Fikih Sunnah ini Oh ternyata ada yang tidak Sohih Ditulis Sohih Fikih Sunnah Dibaca lagi oleh seseorang bernama Yusuf bin Abi Azza Dia lihat ternyata di Sohih Fikih Sunnah ini Ada yang kurang sempurna Dikaranglah kitab namanya Yang sempurna diantara Fikih Fikih yang Sohih di dalam kitab Fikih Sunnah Ketika saya baca lagi kitab ini Ternyata banyak juga yang tidak sempurna Tapi yang menarik begini Ketika dikarang semua pengarangnya tidak ada satupun yang menyalahkan satu sama lain Saling menghormati Enak di jalanan Yang kedua penghormatan dari murid terhadap guru Ini penting Hormatnya murid terhadap guru Itu menentukan kualitas ilmu yang masuk ke dalam fikirannya Seorang murid Belajar dengan penuh hormat pada gurunya Ilmunya tidak sampai ke otaknya Sampainya ke hati Nanti saya bahas di tazkiyatun nufus ya InsyaAllah Seorang murid sekali lagi Yang belajar dengan menghormati gurunya Sekalipun dia tidak suka materinya membosankan misalnya Tapi dia tangkap dengan baik Dia doakan gurunya Ilmunya sampai ke hati Tolong ajarkan pada anak Putra-putri ibu bapak Kalau sekolah di sekolah ada guru mungkin yang tidak menyenangkan Jangan dicelak Jangan dibicarakan Doakan Tangkap kebaikannya Minimal tidak akan hilang ilmunya Saya 97 Belajar di pesantin Masih masuk Saya masih sekarang 28 tahun Sekian bulan pak ya September itu 29 tahun Jadi 97 baru usia 13 tahun itu Bapak kita sekarang sama 17 tahun ke atas Atasnya Belajar Belajaran tadit Saya praktekkan ilmu ini Apa yang dipelajari sampai sekarang tidak mau pergi pak Tidak mau pergi Saya minta pergi pun tidak mau itu Ini ada saja Pada hari Rabu Tahun 1997 Saya belajar jam 2 Di depan rumahnya bakia ilmu tajwid Kitabnya warnanya hijau Judulnya hidayatul mustafid Fi ilmu tajwid Jumlah halamannya 67 Bab pertamanya Ma tajwidul mustafid Ma tajwidul mustafid Al-tajwidul mustafid Al-tajwidul mustafid Ilmu nyuraku Bihaqa Mustafid Nasibati wal-mududi Wa gaya di dalika Kat tarfiqi Wa tafhin Wa nahuihima Ma gaya tu Anmi tajwid Gaya tu Bulgun Nihayati Fi Al-laku Al-Quran Al-lamatul lukiya Minal hadratin Nabawiyyati Al-sahiyyati Wa kila Gaya tu Belajar nahu Di kemudian hari Satu jam kemudian Yang dibahas kitabnya Al-Jurumiah Yang pertama kali Bab pertamanya Terus terang Saya tidak paham saat itu Tapi didoakan saja Gurunya Baik Sekalipun tidak menyenangkan Ilmunya sampai Apa kaitannya dengan pertanyaan Bila kita mendapati Pandangan-pandangan yang berbeda Dari guru-guru Itu adalah sebuah Kewajaran dalam menuntut ilmu Karena boleh jadi Latar belakang Dan bacaannya berbeda Jangan dipersalahkan Yang paling bijak Yuk rujuk referensinya Dari mana Dari situ kita baca Dari bacaan itu kita tentukan Amalkan Di antara bacaan itu Yang kita anggap Paling tepat Saya Membaca Dari yang ditanyakan Doa makan itu Saya cari di 1235 kitab hadis Tidak ada yang lain Di Tripoli Seorang ketua Dewan Khatib Dibekali satu file 42 giga Semua kitab-kitab Yang klasik dan kontemporer Ada di situ Jadi kalau mau dicari Kitab apapun Dibuat Tiga Tiga kualifikasi Satu Yang manuskripnya Yang kedua Yang bisa disalin Yang ketiga Scan dari kitab asli Jadi dibantu Supaya tidak cari kitab lagi Saya cari semua hadis Yang terkait dengan Doa makan Mengkristal pada Hadis-hadis tadi Jadi cuma ada Hadis Bukhari Nomor hadis 5061 Hadis Muslim Nomor hadis 5388 Ibnu Majah Nomor hadis 3399 Kemudian syarahnya Nah ini Kalau bapak mau cari Dimana menemukan Ini suahi atau tidaknya Buka diantaranya Silsilah Al-Hadi Al-Hadis Al-Daif Al-Maudu'ah Karangan Syekh Nasruddin Al-Albani Ada di halaman 6390 Nomor pembahasan Bukan halaman Pembahasan Nomor 6390 Disitu disebutkan Kalau hadis tentang makanan Yang Allahumma barik lana Kualitasnya suahi Yang daif itu Hadis tentang hubungan Suami istri Yang redaksinya sama Ada orang yang mungkin Membaca Dia hanya baca Yang tentang hadis tadi Diduga ini sama Sama kualitasnya Padahal dalam ilmu hadis Belum tentu Ada hadis yang redaksinya sama Bisa yang satu palsu Yang satu bisa benar Bisa begitu Sekiranya jelas Pak ya Ini yang bisa saya sampaikan Dan mari kita hargai Siapapun yang berpendapat Pendapat saya demikian Dan bisa dirujuk di kitabnya Yang lain masih ada? Dari ibu? Silahkan Satu Kitabnya Al-Muwattah Karangan Imam Malik Al-Muwattah Al-Muwattah Sudah ada terjemahan Al-Muwattah Ya sudah ada terjemahannya Nama kitab tidak diterjemahkan Al-Muwattah Sifat solat Nabi Karangan Sheikh Nasiruddin Al-Albani Halamannya dalam bahasa Arab 226 halaman Terbitan dari Riyam Kalau diterjemahkan sekalipun di Indonesia Tetap akan sama Sifat solat Nabi Kitab Al-Muwattah Karangan Imam Malik Halamannya 2722 Yang kedua Yang kedua Adalah Yang membahas tentang Sohih tidaknya Sheikh Nasiruddin Al-Albani Kitabnya Silsilah Al-Ahadif Al-Ba'ifah Al-Muwattah Wa'asaruhasayyi fil-umma Nomor pembahasan 6390 Belum diterjemahkan Kedalam bahasa Indonesia Caranya Datang ibu belajar bahasa Arab Nanti Yuk kita baca Jelas bu eh Silahkan Yang lain Mesti ada Silahkan pak Assalamualaikum Sementara Sementara Ada orang yang salam Yuk kita jawab Surat An-Nisa Ayat 86 Wa'idha khayyitum Mitahiyatin Fahayyu Bi'aksana Mina Mereka Di dalam Al-Ba'an itu Untuk memahaminya Selalu Ditarik Ke Asbakti Nah ini Dalam aplikasinya Sedangkan Para Ulama itu Menarik Arti Daripada Satu Ayat Itu Tanpa Melihat Al-Ba'an Ini bagaimana Kasih Pertama Pertama Dalam Kaidah Tafsir Ada Tiga Hal Yang Diperhatikan Semuanya Harus Diperhatikan Satu Terkait Dengan Tri Tiga Keterkaitan Tiga Sinergi Dalam Menafsirkan Dikenal Dengan Siak Yang Kedua Adalah Lihak Yang Ketiga Adalah Sibak Apa Apa itu Lihak Lihak Itu hubungan Ayat yang Ditafsirkan Dengan Ayat-ayat Lain Setelahnya Ada Tidak Kaitannya Sibak Adalah Hubungan Ayat yang Ditafsirkan Dengan Ayat-ayat Sebelumnya Contoh Bapak Bapak Ingin Membahas Tafsir Surat Ali Emran Ayat 102 Sebelum Kita Menafsirkan Lihat Dulu Ada Tidak Kaitannya Ayat Ini Dengan Ayat-ayat Setelahnya Sampai Anas Dan Ada Tidak Hubungannya Dengan Ayat-ayat Sebelumnya Sampai Al-Fatih Mufasir Harus Seperti Itu Yang Kedua Dipelajari Tentang Konteks Bahasan Ayat Yang Sedang Dikaji Harus Kenapa Bahasanya Begini Tidak Yang Lain Apa Hikmahnya Dari Bahasa Ini Contoh Saya Sebutkan Bismillahirrahmanirrahim Kalau Orang Yang Sedang Solat Dari Berdiri Kemudian Dia duduk Tidak Mampu Bahasa Kita Duduk Itu Apa Bahasa Arab Ijlis Jalasa Julus Di Quran Tidak Ditemukan Bahasanya Kuud Kuudan Kenapa Tidak Julusan Tapi Kuudan Ada Bedanya Orang Yang Paham Bahasa Dia Mempelajari Dulu Tekstnya Julus Itu Perpindahan Dari Tempat Yang Rendah Ketempat Yang Tinggi Asalnya Jadi Kalau Ada Orang Yang Duduk Di Bawah Kita Persilahkan Duduk Di Atas Itu Orang Arab Yang Fasih Mengatakan Tafadal Ijlis Pindah Kursi Tapi Kalau Perpindahan Dari Tempat Yang Tinggi Ketempat Yang Rendah Dinamakan Dengan Kuud Itulah Sebabnya Di Quran Orang Tidak Mampu Berdiri Posisi Tinggi Silahkan Duduk Bahasanya Kuud Orang Yang Tidak Mengerti Bahasa Arab Dia Akan Menyamakan Apa Bedanya Nazala Dengan Anzala Kenapa Di Alimran Ayat 2 Dan 3 Kalau Taurat Dan Injil Pakai Anzala Kalau Quran Pakai Nazala Itu Lain Dan Taksirnya Banyak Kalau Yang Menggunakan Tashdid Itu Menunjukkan Proses Kalau Yang Tanpa Tashdid Menunjukkan Sesuatu Berlangsung Secara Sekaligus Taurat Injil Diturunkan Secara Sekaligus Tapi Quran Karena Diturunkan Berdasarkan Kebutuhan Berdasarkan Sebab Berdasarkan Permintaan Wahyu Semua Ayat Hampir Yang Terkait Dengan Proses Penurunan Quran Menggunakan Kata Nazala Tapi Kalau Quran Sudah Turun Lengkap Atau Dari Allah Langsung Dari Sidratul Muntaha Ke Langit Dunia Bahasanya Menggunakan Anzala Inna Anzal Nahu Fi Laylatil Qadr Tidak Pakai Nazala Di Surat Yusuf Siapa Yang Menggoda Nabi Yusuf Sudah Palsu Lagi Tidak Ada Perempuan Yang Namanya Zulaikha Quran Hanya Menyebut Imratul Aziz Nah Disinilah Masuk Kaidah Tafsir Tentang Asbab Nuzul Nah Pentingnya Asbab Nuzul Untuk Mencari Ada Kaidah Dalam Quran Kalau Sesuatu Disebut Namanya Langsung Maka Peristiwanya Hanya Akan Terjadi Pada Orang Itu Tapi Kalau Satu Peristiwa Disamarkan Nama Orangnya Menunjukkan Peristiwanya Akan Berlangsung Di Kemudian Hari Contoh Maryam Laki-laki pun Tidak Akan Pernah Ada Tapi Kalau Disamarkan Disamarkan Namanya Itu Menunjukkan Peristiwanya Akan Terjadi Di Kemudian Hari Kenapa Yang Menggoda Yusuf Itu Tidak Disebutkan Namanya Ada Dua Tujuan Satu Wamra'atul Aziz Istrinya Al-Aziz Perdana Menteri Ini menarik Kita Lihat Nanti Ketika Masuk Dia ingin Berguan Maka Terhadap Yusuf Kemudian Dia Mengunci Bitu Apa Bahasa Al-Quran Bukan Pakai Hamzah Al-Awakul Tapi Pakai Tasjid Wabulli Qatil Agwab Wah Al-Quran Terlalu Ada Tasjid Yang Ini Saya Perangkan Kalau Orang Yang Perang Bahasa Al-Quran Dia Akan Melihat Kenapa Ada Tasjid Ini Menunjukkan Bahwa Imra'atul Aziz Ini Bukan Zuleyf Imra'atul Aziz Ini Sangat Berhati-hati Sangat Puas Pada Sangat Perancarakan Dengan Baik Niat Terhadap Yusuf Sampai-sampai Dipastikan Dulu suaminya Seperti Setelah itu Di kunci pintu itu Menggunakan Ketua Untuk 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 Menunjukkan Ada Proses Jadi Pintunya Banyak Bukan Satu Disebutkan Dalam Liwayat Pintunya Itu Sampai Tujuh Karena Digambarkan Di depan Di kunci Hati-hati Dilihat Terulah Ada Orang Tidak Pasti Sudah Sudah Dipastikan Lagi Pintu Kedua Pintu Ketiga Dan Sebagaini Makanya Bahasa Quran Dia Kunci Itu Dengan Hati-hati Dan Pelan-pelan Berproses Sampai Penduaan Dini Sisi Kalman Bagaimana Itu Bisa Diketahui Dan Siapa Zulaifah Itu Apakah Ada Atau Tidak Ternyata Setelah Dilihat Dari Asbah Tidak Ada Satu Keterangan Pun Yang Menamakan Pada Perakuan Bernama Zulaifah Itu Adalah Diwayat Disampaikan Dalam Kitab Kitab Tafsin Dipopulerkan Oleh Orang Orang Syia Nama Zulaifah Itu Padahal Tidak Ada Namanya Zulaifah Nah Quran Ini penting Sekali Buat Pendidikan Kita Selalu Menyamarkan Pelaku Kejahatan Selalu Disamarkan Fir'aun Sejahat Jahatnya Nama Aski Didak Sebut Gelarnya Saja Fir'aun Fir'aun Itu Gelarnya Adat Imro'atun Aziz Tidak Disebut Dalam Kaidah Tafs Disebutkan Kalau Namanya Didak Disebutkan Satu Menunjukkan Ada Quran Yang Fing Kalaupun Ada Yang Salah Jangan Dibujinkan Orang Karena Yang Patut Dipelajari Bukan Orang Tapi Salah Jadi Kalau Bapak Ibu Punya Ada Masalah Jangan Pernah Disentuh Disebutkan Orang Dihadapan Saudara Kamu Ini Buk Ini Dan Sebagai Karena Itu Nabi Kalau Menunjukkan Mencontohkan Perbuatan Buruh Tidak 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 Selalu Sifat Yang Kedua Ini Mengajarkan Perbuatan Ini Mungkin Terjadi Lagi Di Masa Depan Tidak Disebutkan Orang Menginikasikan Terjadi Lagi Di Masa Depan Selingkuh Dulu Ada Sekarang Ada Tidak Tidak Semua Ayat Dalam Quran Ada Asbabun Nuzul Asbabun Nuzul Itu Hanya Terbatas Pada Ayat Ayat Tertentu Contoh Ayat Tentang Khamar Ada Umar Bertanya Turun Kemudian Surat An-Nahl Bertanya Turun Al-Baqarah 219 Kemudian Ada Lagi Orang Mabuk Mimpin Sholat Kuliah Ayuhal Kafirun Tidak Selesai Putar Putar Terus Turun An-Nisa Setelah Tanya Umar Kan Kejadian Turun Al-Ma'idah 92 Prinsip Kalau ada Asbabun Nuzul Maksudnya Apa Nilainya Diikat Oleh Konteks Itu Bukan Berlaku Di Zaman Itu Sekarang Tidak Berlaku Tidak Begitu Dulu Mirasantika Haram Sekalang Pun Haram Ada Asbabun Nuzul Nah Ayat Ayat Yang Tidak Ada Asbabun Nuzul Menunjukkan Fleksibilitas Dan Keluasan Maknanya Al-Ikhwas Itu Asbabun Nuzul Singkat Tapi Banyak Ayat Yang Tidak Ada Asbabun Nuzul Saya Kira Jelas Dari Ibu Dulu Satu Lagi Ada Yang Cungkan Tangan Silahkan Ibu Bisa Dibantu Diberikan Mikrofon Yang Lainnya Kalau ada Pertanyaan Silahkan Dituliskan Sambil Mendengarkan Silahkan Ibu Agak Keras Memaksa Pertanyaannya Pas Pertanyaan Pertanyaan Pertama, saya langsung jawab saja Ada hadith Diriwayat oleh 5 makhluk ini Saya sebutkan ya, langsung saja Kewengkapan umumnya Hadith ini berbunyi Akan tiba satu masa Dimana keadaan umat itu terpecah Seperti perpecahan pada umat Mas Rani Yang terbagi kepada berapa koronan? 70 71 Umat Yahudi terbagi kepada Dari yang mengatakan 73 Dari yang mengatakan 72 sampai 73 Pun demikian umatku Akan terpecah kepada Dari yang mengatakan 73 golongan Semuanya masuk neraka kecuali Satu Satu ini teruskan Kecuali satu, ada keterusannya Siapa mereka? Singkat saja jawabannya di selama pada sana Yang terpengar teru pada sunnahku Dan sunnah yang Diteruskan oleh Yang mendapatkan petunjuk Sahabat-sahabat yang mendapatkan petunjuk Jadi hadith ini Ia menunjukkan Satu Akan tiba satu masa umatku terpecah Bahasa hadithnya umum Perpecahannya Bukan hanya perpecahan secara sosial Bukan Keumuman makna dalam hadith Menunjukkan bahwa Maknanya yang dikandungi juga umum sifatnya Contoh Bisa terjadi perpecahan itu di keluarga Bisa terjadi perpecahan itu dalam lingkungan sekolah anak-anak kita Bisa terjadi perpecahan itu dalam lingkungan masyarakat Bahkan mungkin Bisa terjadi perpecahan itu dalam konteks ibadah Kalau dihidupi Bisa terjadi perpecahan Yang ini ingin berlambat Yang ini ingin B dan sebagainya Di sini insya Allah Bukan saya yang ini Nah Perpecahan ini Ini bisa dihindari dengan satu cara Kalau kita dapatkan perpecahan ini Apalagi yang lebih besar sifatnya Ini mengklaim yang benar Ini mengklaim yang sama dan sebagainya Lihat parameternya Yang paling benar diantara itu adalah Yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW Selamat malam Selamat ya? Selamat malam Jadi cari yang paling sesuai dengan sunnah Bagaimana mencarinya Kita kan tidak bisa mendapatkan langsung dari Nabi Makanya di lengkapi hadith itu Lihat perjalanan para sahabat Ditaksirkan oleh hadith ini lagi Sahabat juga akan meninggal Tidak mau aliskan teri Tapi mau aliskan para ulama Kalau ibu sekarang kebiwuan Mencari ini Mencah komala yang benar Cari ulama yang benar Yang kita kaji itu sesuai dengan ketentuan Nabi Yang dia takut kepada Allah Tak kalah bertutur Tak kalah mengajarkan Lihat-lihat ini Sekarang kan banyak lain nih Saya pernah menanya beri pak burus Telah mengajar dari SMS Alhamdulillah Terima kasih Kenapa? Karena sebelum saya berangkat Padahal mengatakan kepada saya Jangan maji dengan pesan Nabi Kenapa? Padahal hadith mengatakan Umat islam akan terpecah pada 73 golongan Satu yang masuk surga Nah, kelompok kita aja masuk surga Eksanolah Jangan datang Akhirnya Akhirnya diajak kawannya itu Kita tenangkan urusan Dia bangkali ada masukan Yang pulih ketika datang Persis saya bahas hadith ini Ketika dibahas hadith ini Esoknya Justru yang bilang Kau dia lebih rajin Datang pengajiannya Saya sibuk Jadi banyak taksiran yang belum diluruskan Jadi standarnya ini Dan tidak ada kaitannya dengan marmas Ini al-sunnah wal-jamah Ini yang masuk surga Yang berita juga Tidak ada kaitan dengan tenku Dengan muhammadiyah Dengan yang lainnya Patotannya jelas dari nama Satu itu Yang kedua Tentang kata wanita itu Sebetulnya hanya Tapi Menurut para pakar Salah Indonesia Kata itu mendapatkan kritikan Ya Ingat Kata mungkin terlihat biasa Tapi kadang-kadang menentukan makna Biasanya Dalam perjalanan kata Dalam ilmu bahasa Kata Yang sering dimulaikan Pada satu makna Kemudian digunakan Pada makna yang lain Maknanya bisa menjadi menang Walaupun asalnya salah Contoh tadi dalam bahasa Indonesia Wanita Asalnya perempuan Benda dibuat kata wanita Padahal dibahas saja Wanita Waniri toko Wanita Sebetulnya secara sikat Tidak salah Bukankah kaitannya Laki-laki memimpin Harus bisa dipatah Penatahan seperti apa Tidak semuanya Perempuan itu Ketaatan kepada laki Suami Itu diikat oleh orang Dengan bahasa kualitas Kualitas Suratnya Amnisa Surat keempat Ayat 34 Kalau taat kepada Allah Dan Rasul Taatnya bukan Menggunakan kualitas Menggunakan kata-kata Arti Allah Halo arti Rasul Beda antara kata-kata Dengan kualitas Taat itu Ketaatan Yang tidak bisa Dikompromikan Kalau Allah Jangan tanya Kenapa Nabi bilang Sesuai aku Lakukan sesuai aku Jangan tanya Kenapa Kenapa Karena Nabi dan Allah Itu tidak mungkin Mengarahkan kita Pada yang tidak lain Tapi Bagi Laki-laki Bagi suami Ketaatan kiski itu Diunggapkan dengan kata Kualitas Kualitas itu Taat pada yang baik-baik Sajir Jadi Sepanjang Kiski suami Memandang Minta menata Kepada yang baik Wajib Tapi Kalau menata Kepada yang tidak baik Coba Kita Jangan Jangan Kaitan dengan kata ini Coba Saya tanya Di selat Menambah Adhan Innal Dimutakina Mahfaza Mahfaza Apa artinya Mahfaza Dihantikan Kesuksesan Keluasan Kebaikan Padahal Asamnya bukan Itu Mahfaza itu Asamnya Padahal Sahara yang Muas Padahal Sahara Luas Jadi Orang yang Takwa Kepada Allah Akan Mendapatkan Keluasan Seperti Luas Padahal Sahara Cilinya Hatinya Walaupun Kecil Hati Isinya Luas Di Orang Takwa Itu Ada Masalah Sebesar Apapun Jadi Kecil Orang Yang Pulang Takwa Masalah Sekecil Apapun Hatinya Sempit Jadi Kalau Sekecil Apapun Mas Dilih Tapi Orang Takwa Itu Sebesar Apapun Luas Seolah Tidak Ada Masalah Terkait Dengan Kata Yang Terlalu Luruskan Banyak Kata Yang Masuk Ke Negara Kita Istilah Arab Itu Yang Terlalu Menjadi Menar Contoh Saya Tanya Kalau Amalan Amalan Yang Pahalan Yang Menalir Namanya Apapun Amal Jari Dihabis Dihabis Tidak Ada Amal Jariah Yang Ada Soda Pernajariah Silahkan Cari Dihabis Bahasa Amal Jariah Tidak Yang Ada Soda Pernajariah Kalau Bapak Ibu Tau Amal Jariah Itu Apa Di Arab Saya Buat Jalan Ini Ada Jalan Jalan Besar Sedang Direnovasi Karena Sedang Direnovasi Menggantung Orang Orang Lewat Ditulis Pengumuman Disini Apuan Amal Jariah Maaf Ada Pekerjaan Jalan Yang Mengganggu Anda Lewat Jadi Asal Tata Amal Jariah Itu Pekerjaan Di Jalan Yang Mengganggu Orang Lewat Sebetulnya Yang Minta Minta Dihabis Itu Benar Tulisan Kotak Amal Jariah Karena Ketika Masuk Dihabis Maaf Mengganggu Betul Yang Ketua Istilah Amal Jariah Itu Keliru Amal Itu Kita Pernah Bahas Di Pertemuan Pertama Hadis Setiap Perbuatan Amal Dikoran Disebutkan Amal Tapi Perbuatan Allah Tidak Pake Amal Pake Faal Malaikat Faal Tidak Amal Tapi Amal Kenapa Faal Itu Perbuatan Yang Tidak Dimitai Tertawa Jawaban Allah Berdua Tidak Amal Perbuatan Tidak Amal Perbuatan Yang Nanti Akan Ditanya Dari Tentang Jawaban Jadi Semua Perbuatan Kita Tutur Kita Langkah Kita Kata Kita Pikiran Kita Itu Akan Ditanggir Kamu Tanggal Sekian Jam Sekian Sekian Kenapa Kenapa Kata Begini Tidak Benar Yang Tidak Catat Semua Dinanya Istilah Amal Jariah Itu Keliru Karena Tidak Setiap Perbuatan Kita Melahirkan Pahala Yang Menglansu Kenapa Yang 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 Baik Tidak Tidak Mengatangkan Pahala Makanya Hadis Saud Jariah Saud Itu Setiap Kebaikan Yang Dilakukan Itu Yang Mengalihkan Kalau Ada Kemandangan Indah Apa Yang Kita Ucapkan Sudah Benar Subhan Allah Subhan Allah Itu Kata Yang Diucapkan Kalau Ada Sesuatu Yang Tidak Sesuai Dengan Sifat Dan Kebenaran Contoh Ada Yang Berkata Eh Allah Punya Anak Subhan Eh Nabi Muhammad Bukan Nabi Terakhir Subhan Tidak Sesuai Al-Baqarah 116 Ada Yang Berkata Allah Punya Anak Subhan Tapi Kalau Ada Pemandangan Bagus Yang Baik Yang Cantik Yang Ganteng Bukan Subhan Allah Masya Allah Kekita Tertukar Ibu Punya Anak Susah Diatur Masya Allah Padahal Masya Allah Itu Punya Dua Arti Satu Artinya Gambaran Ungkapan Akan Indahnya Kenikmatan Yang Kedua Permohonan Kepada Allah Supaya Itu Terus Berlangsung Jadi Kalau Kita Melihat Pemandangan Indah Kita Katakan Masya Allah Seolah Allah Ya Allah Begitu Indah Ini Tolong Langsungkan Teruskan Seperti ini Jadi Kalau Ibu Punya Anak Nakal Masya Allah Baik Saya Kira Kita Cukup Dulu Ada Ibu Satu Terakhir Terakhir Silahkan Assalam Warahmatullahi Warahmatullahi Tolong Dibantu Micnya Bisa Diberikan Ini Pertanyaan Terakhir Yang Saya Jawab Ya Seram Mohon Minta Waktu Sebentar Pak Ya Bu Ya Terakhir 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 Yang Mencintai Purah Dan Yang Menemangkan Saya Perhasil Untuk Generasi Mencoba Menengarkan Kusut Menolong Bersambung 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 Yang Kusut Kedua Mohon Tolong Pertama begini Pertama Kalau kita ingin mengajarkan anak-anak cucu kita Pertama Mulai dengan niat ikhlas ibadah karena Allah Itu dulu, tanamkan keikhlasan Ikhlas itu nanti Menjadikan semua proses indah Karena pahala Allah Itu diturunkan dari proses yang bukan hasil Kalau orang yang tidak ikhlas berproses Nanti akan kecewa di akhirnya Kamu itu bagaimana Mama sekolah kan Papa biayi, kok jadinya begini Ada nanti kecewaan itu Yang kedua Mulai dari pendidikan di lingkungan keluarga Nanti satu masa kita akan Bahas, ibu bapak ya, tentang konsep Pendidikan dalam Al-Quran Ada dalam fase kehamilan Ada fase setahun sampai dua tahun lahir Kita bahas insya Allah pertemuan selanjutnya ya Hadis terkait itu Nanti ada perjalanan ketika dia menuju masa balik Sampai balik Yang ketiga Mulai dari keluarga Tampilkan keteladanan Ingat ya Kalau anak-anak kita ingin dididik baik Jadikan teladan orang tuanya menjadi baik Kalau anak-anak kita ingin rajin sholat Ketika sholat itu dikumandangkan melalui azan Panggilannya Orang tuanya sudah bersiap Di rumahnya jadikan lingkungan itu yang Qur'ani Kalau ingin anak kita baik baca Al-Quran Pandai hafalannya Maka mohon kepada orang tuanya Mulai dengan berusaha membaca Al-Quran baik Supaya anak-anak tertari Kalau di keluarga sudah bagus Pilih sekolah-sekolah yang sesuai bagi mereka Mumpung disebutkan Ayo, sekarang Saya langsung saja ini ya Saya langsung ini Saya dapat email Dari beberapa negara sekarang Pertama Ada Biasiswa dari Tripoli Kemarin inginnya masuk Nanti mulai diseleksi Dua bulan mendatang Syaratnya sangat mudah Tidak ada tes Kalau diterima langsung disana kuliah Gratis Sampai selesai Bahkan sampai S3 Banyak sekali Yang didapatkan Ada Tunisia Terakhir nanti Saudi Arabia Bulan Juni Yang ke Madinah Mengadakan tes nanti Sekitar bulan Juni Yang punya putra Yang punya Laki-laki ya terutama Perempuan boleh Kalau ke Tunis Ke Libya boleh Silahkan siapkan dari sekarang Kalau saya yang jadi Ke Saudi Arabia Saya tidak tahu Hidup atau tidak Kalau masih hidup Sehat Dan betul berangkat Saya akan bantu Bawa berkasnya Suka ke sana Kalau ada yang berminat Untuk yang di Libya Di Tunisia Yang sudah masuk Silahkan saya rekomendasikan Nanti Diteruskan disana Untuk didaftarkan Betulan saya kenal Dengan Silahkan Dimanapun ada Saya bawa persyaratannya ini Silahkan follow Api Yuk Mulai dari sekarang Ibu Bapak Saya penting Sampaikan Kalau kita kehilangan Pakar teknik Kita bisa dapat Di ITB Kalau kita kehilangan Seorang pakar pertanian Kita bisa cari Di ITB Kita kehilangan Dokter Sudah banyak di UI Tapi kalau kita kehilangan Ulama Dimana mencarinya Maka mohon Di antara yang banyak ini Tolong berdoa kepada Allah Siapkan di antara Anak-anak kita Yang ke depan Mungkin jadi ulama Yuk Kalau anda Siap Saya didik Insya Allah Kalau saya masih ada disini Perjalanan hidup saya Cukup panjang Satu waktu Insya Allah Saya sampaikan Dengan baik panjangnya Singkatnya Dalam menuntut ilmu ini Satu Saya punya seorang ibu Ibu yang menurut saya Baik sekali Saat ini Ayah sudah meninggal Beliau lah yang Paling mengarahkan saya Untuk menutup ilmu dengan baik Dan selalu menyampaikan Untuk ikhlas dalam perjalanannya Saya bukan berasal dari Keluarga yang berada Ditinggal oleh ayah Sampai Ibu saya itu Menjual semua yang dimiliki Untuk keperluan anak-anak Saya dikirim ke pesan pen Pertama kali di Garut Dalam Arfa Muhammadiyah Garut Sanat 6 tahun saya belajar 97 Persis dikirim Ayah saya meninggal Jadi Beliau luar biasa Semuanya dipenuhi Saya tidak merasa Kekurangan saat itu Baru tahu ketika Liburan pertama pulang ke rumah Ibu saya sedang Menjemur pakaian Kelihatan dari jauh Kok senyum Enak sekali dilihatnya Begitu datang Kok pakaiannya sudah bolong Kalau sekarang Kayak milik kain pel Saya tanya Kenapa begini Saya tidak pernah kekurangan Tapi ibu Kok begini Saya tanya pada kakak Perempuan Kenapa mamah ini Diceritakan oleh beliau Sejak kamu diutus ke luar Dan kita sekolah di luar Tidak ada yang tahu Kalau Semua pakaian yang baik itu Telah dijual Perhiasan itu telah Tidak ada Dan beliau hidup dengan 150 ribu hanya sebulan Jadi berangkat sekolah itu Minum kopi Makan nasi goreng Makan nasi goreng Kemudian ditahan lapar Itu sampai malam Baru makan nasi Itu berlanjut Sampai enam tahun Jadi Dari semua yang terjadi itu Saya sampai menangis Saya lihat Saya berjanji pada Allah Satu saat Saya akan mengganti Pakaian beliau Dengan kain di Haram Itu berlangsung Setelah selesai Alhamdulillah Dulu Ada berita Bisa ke Madinah Saya sangat senang Ingin ke Madinah Kemudian Kebetulan Keluarga kami Semuanya Rata-rata ada di Ormas Jadi kalau pendiri Dewan dakwah Di wilayah Banten Itu kebetulan Kakak ibu Kakak ibu saya Terus angkatan Dengan Almar Kongsen Umar Kenal dengan Ustadz Syahada Dan sebagainya Sekarang sudah sakit MUI Jawa Barat Itu ketuanya Kakaknya ibu Sekudanya Paman Hampir semua Di Ormas itu ada Diberikan rekomendasi Ternyata Kedar Allah Terjadi bombali Tidak bisa berangkat Akhirnya ternyata Jalannya harus ke Libya Ada undangan Ibu saya bingung Ini gimana Anak ini Mau berangkat Tidak punya bekam Ganti sepatu Tidak ada Saya sampaikan Padanya Apa yang tidak ada Bagi Allah Eh Bismillah Saya berangkat Insya Allah Saya bilang kita baik Ternyata sampai di Libya Hal Jadi dari berangkat itu Semua kebutuhan ada Entah bagaimana ada Sampai disana Belajar Alhamdulillah Bahkan tiap tahun Ada yang aneh Yang lain itu Tidak bisa pulang Sayang tahun pertama 2006 Langsung dapat undangan Entah dari mana Dari Sheikh Al-Azhar Langsung Di Muslim Jadi saya dapat undangan Kesana Dan diperbolehkan Masuk ke Asrama Azhar Madinatul Bu'od Yang lain tidak boleh Jadi ada orang Yang masuk Sampai nyamar Lempar-lemparkan kunci Itu ketahuan Sama intel di gerbang itu Tidak boleh Saya entah bagaimana Bisa masuk Kata orang disana Akhalas Anta Azhar Dan udah Orang Azhar Jadi diundang langsung Belajar dari Sheikh Tertawi Al-Johari Bahkan ketika beliau Ke Iskandaria Saya bisa kesana Tinggal di Komplek disana Hikmahnya Setelah beliau itu Saya tinggalkan Ternyata meninggal dunia Dan saya pernah punya Keinginan pada Allah Ya Allah Saya cinta tafsir Saya ingin Melanjar kepada Mufasir Yang baik saat ini Disana saya pulang Dan bisa ke Indonesia Tiap tahun bisa Melanjar ke Indonesia Yang paling bahagian Adalah Saya ingin tafsir Ingin hadis Ternyata tahun 2009 Ada satu ulama lagi Yang belum saya temui Ya Allah Saya ingin bertemu Dengan Sheikh Wahba Az-Zuhaydi Orang yang paham fikir Punya fikir Islam Wa adilatuhu Saya berdoa dengan baik Tidak bisa ke Syria Ternyata Sheikh Wahba datang Ke Libya Kebetulan tahun 2010 Saya diangkat menjadi Ketua Dewan Khatib Ketua Dewan Khatib itu Mohon maaf sebelumnya Itu seorang yang Dibolehkan memberikan fatwa Kepada 73 negara Yang ada saat itu Dan menentukan Siapa yang akan menjadi Khatib-Khati Yang akan menjadi imam Syaratnya banyak Dan diberikan Satu Ruang Untuk bisa bercerama di televisi Kebetulan saya Paling mudah saat itu Usia 25-26 tahun Orang Indonesia pertama Mungkin disana Banyak orang Syria Dan sebagainya Saya menolak Mesti paksa Nah disitulah Datang Sheikh Wahba Kita ketemu Ngobrol Ambil foto Doa saya terkabul Kita dialog Jadi Alhamdulillah Mekar Ini petugas haji Saya telepon ibu Ma Saya harus berangkat Pelan-pelan saya isi Subhanallah Bulan Juli Seminggu Sebelum pendaftaran Saya buka calengan Masya Allah Satu juta Dibuka Butuhnya 25 juta Tiga hari sebelum setoran Ada kalangan ibu-ibu yang baik Di pengajian di Tripoli Dengan sahabat-sahabatnya Iuran datang Katanya Igun Danya mau haji Ini biar kami saja Yang kemudian memberikan Untuk kecukupan Alhamdulillah Ada yang saya catat Tiga sampai empat orang Dengan sahabat-sahabatnya mereka Insya Allah Pahalanya dapat Saya kirimkan Sudah sampai disana Alhamdulillah Dapat Tapi 2013 Saya 2010 Saya bilang Ma Daftar saja Ambil Bismillah Kalau Allah berkendak berangkat Apa jawabannya Dia Mama Tidak ingin mengambil Hak orang lain Tunggu Ya tunggu Hak orang tidak boleh Kita ambil Saya bilang Tidak begitu Mungkin ada penambahan kuota Atau ada yang digantikan Nanti Mama masuk Sudah Kalau begitu Bismillah Begitu didaftarkan Persis peringatan 27 Ramadan Malam Laylatul Qadar Saya dapat telepon Dua bulan setelah itu Juli Agustus September Beliau telepon Nah sambil nangis Malam-malam Kenapa Mama ternyata dapat Bisa berangkat Kita ketemu disana Jadi persis ternyata Ada kebijakan baru Dalam rapat OKI Penambahan Kuota Satu perseribu Setiap penduduk seribu Dapat satu Indonesia dapat 22 ribu Termasuk ibu nasi Yang menarik Semua prosesnya itu mudah Jadi kalau semua Diniatkan Karena Allah itu lancar Jadi beliau akan diperiksa Kesehatan Yang lain sudah mengantri Beliau turun di angkot Tiba-tiba ketika turun Dipanggil namanya Dicek sehat katanya Kopernya belum datang Tiba-tiba Tiga hari baru datang Sudah gelisah Tenang saja InsyaAllah baik Tiga hari datang koper Begitu datang Paling besar kopernya Orang lain 20 kilo Beliau 25 kilo Boleh Sampai sana Itu selalu sehat Selalu sehat Ini Alhamdulillah Kami bertemu Janji saya terbayar Saya ajak tawafnya Dalam saat ini kita bayangkan Seperti Hajar Alihassalam Merawat Ismail Saya bayangkan Bagaimana beliau Merawat itu Saya gandeng Kami berpelukan Dan sebagainya Selesai beliau pulang Yang ini saya sampaikan Semua ini bisa diraih Dalam kebaikan Saya tidak mengatakan Saya yang paling baik Tidak Tapi semua orang bisa menjadi baik Tapi doa orang tua Begitu penting Menjadikan Nuntut ilmu itu sebagai Hal kemudahan Dan segala sesuatu Berjalan dengan baik Dan itu masih berlangsung Sampai sekarang Saya mengambil S2 kedua Di Bandung Orang lain mungkin S2 Dua tahun Saya tujuh bulan Itu pun harusnya Tiga bulan Karena menikah Saya tunda dululah sidang ini Saya buat tesis Empat hari Empat hari itu Saya buat 500 halaman Kebanyakan katanya Saya bilang Saya turunkan jadi Empat ratus Masih banyak Turunkan tiga ratus Di sidang cuma lima menit Ditanya Mamakna Minhaj Saya bilang bukan Minhaj Yang betul Manhaj Ini begini 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 Dalilnya ini Halas Saya tanya Pak masih mau uji Yang lain silahkan Tidak terima kasih Anda sekolah di mana Keluar milainya Tiga bulan Alhamdulillah IPK nya paling besar 3,9 Terus keluar Selesai Ada satu yang penting Saya sampaikan Saat orang lain Itu saya dipanggil sidang 31 Juli Hari Senin Sidang hari Selasa 31 Juli Sedang rapat di UMJ Untuk ujian Sore Dikasih kabar Besok sidang Ramadan Jadi berangkat Sore-sore ke Bandung Malam kedinginan Sudah kedinginan Tidak baca Subuh-subuh Setelah salat Saya lihat Datang ke musjid Yang lain baca-baca Salat Saya berdoa Ya Allah Saya niatnya ibadah Dan mudah-mudahan Jadikan baik Begitu sampai Lancar saja Tidak ada masalah Nah apa maksudnya Seorang penuntut ilmu Tidak bisa melepaskan dirinya Dari ketakuan Kepada Allah Subhanallah Tolong pelihara ini Karena ada dadul Jadi Quran Al-Baqarah 282 Di akhir Takwa kepada Allah Allah akan ajar Itu sekilas Bu ya Mudah-mudahan Tidak menjadi dia Hanya untuk seluruhnya Yang bawa anak-anak kecil Tolong kumpulkan Saya bawa coklat Untuk mereka Oke